Oke, Del. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa? Silahkan. Kayaknya udah bikin list nih. Oh ada kertas. Coba diangkat, Del. Coba diangkat. Banyak ya. Oke, oke. Apa? Yuk kita diskusikan. Oke. Pertanyaan pertama, Pak. Apakah kerja pakai orang dalam itu menjamin 100% lulus atau enggak? Oke. Wah, langsung pertanyaannya langsung ke sini ya. Oke, aku jelaskan dulu ya. Apakah melamar pekerjaan dengan orang dalam itu bisa dipastikan langsung lulus? Jawabannya enggak. Kayak gitu. Bahkan, artinya apa? Kalau kamu enggak pakai orang dalam berarti enggak bisa lulus ya? Enggak. Kayak gitu. Balik lagi ya. Ini aku ngomong ordal. Itu lebih ke orang yang mereferensikan. Kayak gitu. Orang itu bisa menjadi ordal atau mereferensikan kita karena satu, ya jelas kita kenal. Kedua, dia tahu kompetensi kita. Dan orang ini juga tahu resiko kalau dia menggunakan nama dia untuk bawa ini. Paham enggak? Kayak gitu. Namanya referensi itu gitu. Jadi misalkan, oh aku ada referensi orang nih. Dia tuh orangnya gini, 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 gini. Aku tuh promosi indela nih misalkan. Nah aku tuh mempertaruhkan namaku gitu. Dengan nyodorin ini. Karena apa? Mungkin kita pernah kerjasama dulu. Ya kan? Aku tahu performnya kamu. Aku pernah bimbing kamu. Aku pernah jadi atasanmu. Aku pernah jadi partner kerjamu. Kayak gitu. Sehingga referensi itu muncul. Kayak gitu. Nah apakah jalur referensi semacam ini Boleh digunakan? Ya boleh-boleh aja. Terserah orang-orangnya. Gitu. Tapi kita tidak usah terlalu bingungin itu. Kenapa? Satu masing-masing orang itu jalur rezekinya beda-beda. Jalur karinya beda-beda. Yang kedua, kamu sebenarnya bisa kok bikin ordalmu sendiri. Dalam tanda kutip ya. Biar orang itu bisa nge-referensiin kamu. Gimana caranya? Satu, bangun network. Gitu. Banyak dari teman-teman yang ada di link-in misalkan. Bilang bahwa. Wah enak ya ordal gini-gini. Ordal mulai yang dibahas kayak gitu. Nah maksudku coba kita pakai sudut pandang lain. Misalkan. Orang yang lagi nyari kerja. Di luar sana banyak banget. Ya kan? Orang di usia produktif itu 200 jutaan. Katakanlah. Tapi yang punya akun link-in. Kalau kamu cek ya. Orang Indonesia yang punya link-in. Itu sekitar 21 juta akun. Katakanlah yang 50% aja yang job. 10 juta yang job seeker. Nah. Bukankah itu kalau kamu pakai sudut pandang yang beda. Itu jadi ordal. Dalam arti gini. Link-in itu adalah ordalmu. Karena di luar sana banyak job seeker yang bahkan gak tahu link-in itu apa. Banyak job seeker yang lebih berpengalaman dari kamu. Mungkin lebih pintar dari kamu. Lebih hebat dari kamu. Tapi mereka gak tahu link-in itu apa. Nah kamu udah tahu link-in. Bahwa di dalamnya gak cuma ada locker. Di dalamnya ada HRD-HRD. Ada user. Ada orang-orang yang bisa kamu ajak kenalan. Tanpa perlu ketemuan langsung. Nah coba sekarang kamu ngeliat ini sebagai ekosistem orang dalam tadi. Yang harus kamu lakukan apa? Bangun kok. Next see. Sharing ilmu yang kamu bisa dan terbiasa. Nanti akan muncul tuh. Ya pertukaran info, pertukaran pengetahuan dan lain-lain. Nah nanti bisa tuh. Akhirnya kamu dapat referensi gara-gara tadi. Kamu misalkan bikin postingan rutin. Terkait dengan kompetensimu. Setiap postinganmu nanti ada yang ngajak diskusi. Ngajak diskusi dan kamu respon. Nah orang yakin sekarang. Oh ini bisa. Dikunjungi link-inmu. Direview cocok. Kamu ditawarin kerjaan. Gitu. Banyak orang yang dari link-in begitu. Yang nawarin bukan HR. Tapi usernya dulu. Baru nanti ngikutin alur dari awal. Ibaratnya kalau usernya udah cocok. Tahap-tahap awal ini ya rada-rada formalitas gak sih kayak gitu. Nick aku cuma pengen ngasih lihat kamu sebagai tadi. Orang dalam ini definisinya jangan sekedar dia kenal, dia gini, atau saudara gitu. Ya itu gak apa-apa lah. Masing-masing orang punya privilege masing-masing. Ingat ya. Jangan sampai kamu ngeliat ordal. Kamu jadi ngeliat aku gak ada kelebihannya gitu. Pasti masing-masing orang kan ada kelebihannya kan. Nah ini coba dilihat dari situ. Setiap orang punya potensi direkomendasikan oleh orang. Asalkan kamu kenal orang itu. Dan orang itu tahu performamu gimana. Gitu. Misalkan kamu udah bekerja di suatu tempat. Kasih performa yang bagus. Barangkali suatu saat orang yang ada di situ pindah ke kantor lain. Kamu juga keluar dari kantor itu. Orang itu akhirin narik kamu lagi ke kantor baru. Karena dia tahu di kantor lama dia bisa kerjasama sama saya. Nah ini kan semacam ini kan biasa aja terjadi. Gitu ya. Bukan hal yang wow. Jadi istilah ordal itu mungkin sekarang lagi naik lagi gitu. Tapi hal-hal referensi semacam ini biasa aja. Kayak begitu. Ini ibaratnya menurutku ya cuma modifikasi dari kontak referensi yang kamu taruh di CV itu. Kalau masih baru lulus. Mungkin itu dosen pemimbing akademikmu. Atau pemimbing skripsi. Atau pemimbing magang. Atau siapa ya. Sama aja referensi tadi. Setiap orang yang akan mereferensikan itu pasti tadi. Dia harus kenal. Harus tahu performa dia. Dan dia tahu resikonya dengan mempertaruhkan nama dia. Ibaratnya semacam itu. Nah kalau kamu nggak ada yang kenal. Gimana? Kamu tiba-tiba dalam tanda kutip ya. Ada orang yang mau nge-referensiin kamu. Kalau kenalanmu juga nggak ada atau terbatas. Yang kedua orang-orang ini hanya sekedar kenal. Nggak tahu kompetensimu. Sehingga tadi aku langsung kasih ke solusinya. Bahwa branding lah di LinkedIn. Paling gampang. Cari forum-forum atau komunitas-komunitas apapun. Yang isinya orang-orang hebat. Dimana sambil belajar. Kamu bisa sambil networking. Sambil cari kesempatan kerja. Itu nanti pasti akan ada kesempatan untuk kesana. Itu potensi. Biar jadi ordal. Biar jadi jalur referensi. Itu pandangan kutip. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain boleh. Jadi aplikasi yang saat ini terbaik. Pencari kerja bagi job seeker itu. Kan ada macam-macam tuh Pak kan. Ada LinkedIn. Ada Kita Lulus. Ada Jobstreet. Atau yang paling berpengaruh itu LinkedIn atau yang lainnya Pak. Aplikasi apa atau sumber loker mana yang paling bagus untuk memperoleh pekerjaan impian. Jawaban itu ya banyak. Gak ada yang tunggal. Ini aku kasih tau logikanya. Perusahaan butuh orang. Makanya nyebar loker. Nah nge-share loker dari perusahaan itu. Dari sumber utama ini. Itu ada ringnya katakanlah. Ring pertama itu sumber pertama. Itu yang berasal langsung dari perusahaan. Yang berasal langsung dari perusahaan itu bisa keluar pakai cara apa? Posting lewat websitenya. Websitenya perusahaan. Posting lewat official sosmednya perusahaan. IG, LinkedIn gitu. Diposting sama HRD-nya mungkin. Atau kadang kalau di pabrik-pabrik suka tuh pakai poster atau banner dipasang di depan pabriknya gitu. Mungkin ada lewat job fair yang diadain gitu. Nah ini adalah ring pertama. Info loker keluar langsung dari perusahaan katakanlah. Nah nanti ada ring kedua. Ring kedua ini yang reshare atau repost. Repost dari sumber utama. Misalkan grup WA aku. Yang aku share di grup WA apakah itu dari aku? Bukan. Aku dapat dari sumber utama terus aku reshare atau repost setelah aku filter. Kayak gitu. Mungkin nanti ada grup-grup lain. Ada grup telegram. Ada yang di Instagram. Atau grup-grup reshare apapun. Itu ring kedua. Nah kamu gak tahu loker yang cocok buat kamu itu akan muncul lewat jalur yang mana. Di ring satu atau yang dua. Pasti dua-duanya ada. Tapi kan tadi ada job portal, ada website, ada sosmed, ada job fair gitu. Ada yang bener-bener lewat poster offline gitu-gitu. Kamu gak tahu loker yang cocok buat kamu itu keluarnya lewat mana. Tapi kamu tahu bahwa setiap hari itu pasti ada loker. Gak mungkin gak? Gitu. Ya kan? Nah sekarang digabungin tuh logikanya. Aku tahu tiap hari ada loker baru. Tapi aku gak tahu loker yang cocok buat aku keluar lewat jalur mana. Artinya setiap hari semua jalur pencarian loker itu layak untuk dicek, layak untuk dicoba. Nah nanti urusannya mana yang manggilnya lebih banyak itu masing-masing orang beda. Ada orang yang bilang aku dapet panggilan banyak dari kita lulus. Ada yang bilang enggak, enggak, enggak. Aku lebih banyak dari job street. Ada yang enggak, aku lebih banyak dari link in. Itu masing-masing orang ya beda-beda. Karena logikanya tadi semuanya ini tuh bermanfaat. Gitu. Nah sekarang tergantung jurninya. Gitu. Mulai belajar. Oh ini aku kalau lewat website panggilannya banyak. Lewat job portal ABC banyak. Tapi kalau lewat link in kok dikit ya. Cek ulang. Apakah udah bener. Bikin akunnya, ngelamarnya, brandingnya gitu. Aku kalau ngirim lewat sini banyak. Sana dikit kok bisa sana dikit ya gitu. Nah itu kan identifikasi masing-masing. Kayak gitu. Jadi gak bisa dipukul rata. Ada orang bilang paling bagus tuh lewat sini. Langsung iya. Langsung kamu percaya. Gak bisa. Yang jelas kamu punya kesadaran ada sumber utama. Ada sumber share atau repost. Locker baru selalu muncul tiap hari. Pakai banyak cara. Coba aja. Masing-masing orang nanti punya jurninya. Gitu. Del jawabannya. Paham ya logikanya ya. Mungkin ada respon atau ada pertanyaan lain boleh. Lanjut pertanyaan aja ya Pak. Boleh. Boleh. Kalau misalnya kita berpikir Pak. Kita dapat pekerjaan baru tuh. Sebagai batu loncatan aja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Gimana Pak? Wah. Menarik sekali. Gimana kalau kita merencanakan. Menarik-menarik nih. Gimana kalau kita merencanakan memperoleh pekerjaan. Dimana pekerjaan ini adalah batu loncatan untuk pekerjaan selanjutnya. Kayak gitu. Nah ini hati-hati kalau punya niat kayak begini. Artinya apa? Gitu. Masuk aja belum. Kamu udah punya exit plan. Gitu. Aku mau kerja jadi ini ya. Buat aku jadiin batu loncatan untuk kesana. Kayak gitu. Ini hati-hati. Kenapa? Takutnya yang ada di sini. Kamu tuh gak serius. Seadanya. Sembarangan. Kamu gak nunjukin 100% fokusmu kesini. Kayak ya udahlah ini buat batu loncatanku kesana aja lah. Daripada aku nganggur kosong kayak gitu. Akhirnya tadi kayak setengah-setengah. Gitu. Kamu boleh punya pemikiran tadi. Asal kamu serius disini. Karena apa sebenarnya orang tanpa punya pemikiran tadi. Kalau dia. Oke aku akan serius sih pekerjaan ini. Nanti kalau dia gak mikirin ini sebagai batu loncatan. Dia boleh gak pindah ke perusahaan lain kalau dia pengen. Ya boleh. Paham gak maksudku? Tanpa menjadikan dia batu loncatan. Tanpa kita sejak awal mikir ini bakal jadi batu loncatan. Orang kalau udah masuk ke suatu kantor. Dia punya perbedaan rencana karir gitu ya. Perubahan rencana karir akhirnya dia harus pindah. Pindah aja gitu. Tapi tetap gitu. Saranku gitu ya. Walaupun tadi ada yang boleh atau yang enggak. Aku akan ada di posisi ya jangan. Gitu. Karena sering kali yang aku sharing-sharing sama teman-teman. Saat kita udah bilang udah lah ini buat sampingan aja daripada gini gitu. Akhirnya gak serius disitu. Seadanya setengah-setengah kurang menghargai pekerjaan. Kecuali ini sampingan yang ibaratnya itu bisnismu sendiri ya. Ah sambil nunggu aku ada panggilan kerja. Aku mau ngelesin anak-anak SMA gitu. Ah sambil sampingan ini aku freelance inilah. Itu gak apa-apa. Itu contoh loker-loker yang boleh kita kayak begitu kan. Agar kita tetap produktif. Tapi kalau ini udah bener-bener kayak perusahaan yang bagus. Tapi kamu dengan niat semacam tadi. Takutnya tadi kamu malah jadi kelihatan jelek. Malah kelihatan asal-asalan gitu. Jadi saranku kalau bisa ya seriusin aja. Rencana karya yang ada di depanmu. Aku pengen gini, 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 gini gitu. Mau tipe pekerjaannya kantoran, bisnis sendiri gitu ya. Atau yang tadi ya freelance, part-time. Gak usah diremehin. Seriusi semua. Keseriusan itulah yang nanti akan membawa kamu ke pekerjaan yang lebih bagus. Kayak begitu. Entah di perusahaan ini atau di perusahaan lain. Kayak begitu. Aku lebih ke sana sih, Del. Gitu. Karena tadi ya, saranku jangan punya exit plan padahal masuk aja belum gitu. Gak kayak gitu. Oke, gitu sih. Oke, mungkin ada pertanyaan lain atau respon lain, boleh? Lanjut aja ya Pak. Ya, boleh. Tanyaan selanjutnya. Boleh. Kan pada saat wawancara itu, kemarin saya terhenti pada saat wawancara. Gak ada kabar lagi gitu. Jadi di tanya HRD atau usernya itu bertanya, pindah posisi, ditawarin pindah posisi. Gak sesuai sama yang kita apply. Itu caranya jawab yang bagus, baiknya gimana Pak? Oke. Jadi di tengah proses rekrutmen atau setelah selesai proses rekrutmen, kamu ditawari untuk posisi lain di luar yang kamu lamar. Kayak gitu. Nah, saranku gini. Kamu harus tahu dulu. Kamu sebagai orang yang ditawari, punya hak untuk menolak atau mengiakan. Tapi kesamaannya adalah, jangan tolak mentah-mentah tanpa kamu tahu dulu itu gimana atau itu apa. Jangan buru-buru mengiakan kalau kamu gak tahu itu ngapain atau itu gimana. Sehingga kesimpulannya apa? Kalau ditawari posisi lain, berikan waktu untuk kamu berpikir dan memahami dulu. Misalkan, pas lagi interview nih. Aku kasih contoh pas interview. Budela ini kan ngelamar untuk posisi A. Tapi kalau saya lihat dari kompetensi dan pengalamannya, sepertinya lebih cocok ke posisi B. Nah, kebetulan perusahaan kita juga lagi buka posisi B. Menurut ibu bagaimana? Kayak gitu. Nah, kalau masih di tengah proses rekrutmen dan saat itu kamu memang berfokus untuk bekerja di posisi yang tadi ya, posisi A kayak gitu, maka kamu tinggal bilang aja gitu, bahwa terima kasih Bu atau Pak untuk kesempatannya. Saya memiliki pengalaman di bidang A dan B, namun saya sekarang sedang memiliki rencana karir untuk menggunakan kemampuan A saya. Langsung ditolak gak apa-apa dengan bahasa yang sopan kayak gitu ya. Dengan bahasa yang sopan kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita harus sadar yang tadi itu, bahwa kita boleh menolak kalau kita memang sudah punya jawaban saat itu. Bahwa saya memang punya kemampuan di bidang marketing dan administrasi. Pengalaman saya kemarin memang tentang dua itu. Tapi sekarang saya lagi nyari kesempatan jadi admin. Ya sudah, saya ke depan saya merencanakan untuk menggunakan kemampuan administrasi saya gitu. Boleh. Tapi kalau misalkan kamu sama-sama tertarik, karena sebenarnya dalam dirimu sendiri itu aku jadi ini ya oke, ini ya oke. Cuma kemarin dari infolokernya aku gak ngeliat yang ini. Maka di situ kamu boleh menanyakan juga gitu. Terima kasih Pak, terima kasih Bu untuk tawarannya. Mohon informasinya, Pak. Nanti kalau untuk posisi yang itu, yang baru disebutkan, itu terkait dengan gambarannya secara umum atau gambarannya lebih detail bagaimana ya Bu? Mohon informasinya, apakah dapat dijelaskan lebih detail terkait dengan posisi tersebut gitu. Dikarenakan yang saya tahu mungkin baru secara umumnya saja gitu. Sudah, kayak gitu. Nanti kalau udah nanya kayak gitu, kamu masih kayak minta waktu buat mikirin gitu. Ya sudah, gitu. Ini posisi kamu masih di tengah interview ditawarin, kayak gitu. Ya kan? Nah nanti ada posisi lain yang, ingat ya, jangan mengiakan atau menolak kalau kamu belum tahu gitu. Ya, ini kondisi barusan ini adalah kondisi kalau kamu pas lagi interview gitu. Nanti ada kemungkinan setelah interview juga ada gitu. Pada saat setelah proses rekrutmen, kamu dinyatakan gak lolos. Terus tiba-tiba dilanjut, ngasih tahu. Tapi kita sekarang lagi untuk posisi, mohon maaf Anda belum dapat lanjut untuk seleksi posisi A, namun sekarang kita lagi buka posisi BCD. Apakah Anda berminat? Semacam itu. Nah saranku, kamu bisa riset dulu di internet kalau kayak begitu misalkan. Brosing dulu. Dicocokkan dengan yang kamu pengen. Perjalanan karirmu itu pengen gak ngambil yang itu. Atau yang ketiga, minta waktu untuk dijelaskan atau gimana. Atau kalau kamu yakin, yaudah tanya aja. Terima kasih Bu atau Pak untuk kesempatannya. Saya tertarik untuk posisi tersebut. Lalu bagaimana ya cara untuk follow up penawaran ini. Apa yang harus saya siapkan gitu-gitu misalkan. Nah itu boleh. Jadi jangan serta-merta nge-yain atau nolak tanpa kamu tahu. Kayak gitu. Itu bagus ya gitu. Jangan kalau saranku itu bagus ya. Tapi di luar sana walaupun jarang ada gitu. Ada orang yang tiba-tiba diubah gitu posisinya tanpa ada persetujuan. Nah ini gak profesional kalau kayak gini nih. Warning nih gitu. Hati-hati kalau kayak gini. Red alert ya gitu. Tapi kalau ditawarin semacam tadi, dari sisi kamu berhak untuk memilih dengan mengetahui dulu gambarannya atau alasannya. Tegas ya kayak gitu. Itu sih. Pak kalau misalnya pengalaman sebelumnya kan. Pada saat wawancara itu awal-awal ditawarin beda posisi. Habis itu ke pertanyaan lain. Habis itu di pertengahan ditawarin lagi. Di awal memang nolak. Udah nolak karena beda yang di-apply. Kemudian yang terakhir. Ditawarin tapi ditambahin penjelasan. Kalau PT tersebut. Aturan pindah posisi. Besok kalau bekerja ada aturan untuk pindah posisi dalam hal ini ke ini. Hal ini ke ini. Posisi ini ke ini. Jadi ujung-ujungnya adalah jawab iya Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Kalau ada aturan dari PT. Nah kayak begini. Memang ya ada beberapa perusahaan yang menerapkan itu. Tapi ya nggak banyak. Karena pindah-pindah itu tuh bukan yang asal-asal pindah. Tapi megang semua gitu ya. Maksudnya kayak nanti kadang kamu jadi posisi ini. Nanti jadi posisi ini kayak gitu. Ya balik lagi. Kalau memang ada aturan itu kamu ukur dirimu sendiri. Dan kalau belionya menceritakan itu ke kamu. Berarti kan kamu sudah diukur bahwa kamu tuh. Bahwa kamu itu mampu untuk ada di posisi-posisi itu. Dan disini ditanyai terkait dengan pendapat kamu. Tapi kalau akhirnya kamu oke-oke aja ya nggak masalah. Kayak gitu. Misalnya aku pernah nggak ngalamin itu. Aku pernah. Di operasional pindah ke team sales gitu. Banyak temen yang kayak gitu. Ada yang jadi admin. Terus jadi lapangan. Ada orang lapangan. Jadi orang back office gitu. Ya nggak apa-apa. Coba aja dulu. Kalau saranku kamu mau gitu. Tapi balik lagi ya. Pertibangan masing-masing orang kan beda. Kalau kamu memang pengen di A dulu. Nggak mau ke yang lain dulu. Ya silahkan. Kayak gitu. Mungkin kamu sampaikan dulu gitu. Sampaikan misalkan. Saya bersedia kalau misalkan itu merupakan keputusan dari perusahaan. Namun sekarang saya sedang berfokus untuk posisi itu dulu. Untuk jangka pendek. Begitu pula kalau misalnya kamu ditanya. Apakah Anda bersedia untuk ditempatkan di kota lain? Nah ini kan juga sama. Ada yang orang jawabannya langsung mutlan gitu. Bahwa saya saat ini sedang terbuka untuk penempatan di kota ini saja. Kayak gitu. Tapi kalau di sini kamu melihat bahwa. Kamu sebenarnya itu mau ditempatkan di kota lain. Tapi kebetulan itu sekarang-sekarang ini lagi nggak bisa. Maka kamu sampaikan gitu. Saya sebenarnya terbuka untuk penempatan di mana saja. Namun untuk kurun waktu satu atau dua tahun ke depan. Saya baru terbuka. Open untuk posisi yang ditempatkan di kota ini saja. Dikarenakan saya apa kamu kasih alasan profesional. Jadi jujur saja pada saat di interview kayak begitu. Jadi ada gambaran bahwa mau atau nggak maunya itu bukan yang mutlak gitu loh. Bahwa ini fleksibel kok gitu. Nah sekarang balik lagi. Kalau nanti dikasih gambaran. Nanti orang yang nge-handle ini kadang nge-handle situ ya. Kadang ke sana, nge-handle sini gitu. Kamu ukur dulu tadi. Barangkali ada profesi-profesi atau posisi-posisi yang biasanya jadi apa saja sih. Kayak gitu. Itu harus dijelaskan. Ini malah jelas nih. Malah enak. Karena pada saat di posisi A kamu jadi ini. Terus pindah ke B, pindah ke C. Kayak gitu kan. Bukan yang double-double gitu loh. Jabatanmu A tiba-tiba dikasih pekerjaan B. C. Ini aku sebenarnya kalau direkut jadi apa. Ini malah kurang bagus kan ya. Kurang profesional perusahaan yang kayak begini. Tapi kalau ini kayak nanti kamu mungkin jadi bagian sini. Saya betul kamu ke sini. Habis itu ke sini. Sudah dikasih tahu ya. Nanti paling di sesi kedua, di sesi detail kita akan diskusikan lebih dalam ya. Terkait kes ini gitu. Mungkin ada pertanyaan lain yang bisa kita diskusikan. Menarik nih. Lanjut aja ya Pak. Boleh. Kalau pada saat wawancara itu kan kita diperbolehkan pas terakhir-terakhir wawancara, diperbolehkan bertanya kan Pak. Atau ada minimal maksimal pertanyaan nggak Pak? Atau dikit aja tapi nggak apa-apa gitu. Oke. Jelas. Ya. Kalau diberikan kesempatan pada saat interview, apakah ada pertanyaan lagi? Aku akan sangat menyarankan bilang ada. Oke. Tapi nomor satu, jangan mengadang-ada pertanyaannya. Hanya untuk yang penting ada kan gitu. Jadi asal pertanyaannya. Jangan mengadang-ada. Kedua, jangan tanya yang di internet itu ada. Kamu bisa cek di website-nya gitu. Malah ditanyain. Mohon informasinya Pak. Perusahaan ini menjual produk apa ya gitu. Aneh gitu. Atau visi-visi perusahaan ini apa ya. Maksudnya kayak gitu. Jadi jangan nanya sesuatu yang di internet itu ada. Yang terlalu umum gitu. Yang nomor tiga. Nanya itu karena ingin tahu. Ingin paham. Yang nggak tahu jadi tahu. Yang nggak paham jadi paham. Yang pengetahuannya terbatas jadi lebih luas. Atau lebih dalam. Artinya apa? Jangan nanya buat ngetes. Jadi kamu nanya sesuatu yang kamu udah ada. Udah tahu jawabannya. Nanti pada saat dijawab sama yang jawab. Mukamu tuh kayak muka orang ngetes gitu. Kelihatan kok gitu. Jadi jangan kayak gitu. Paham ya? Gitu pertanyaannya. Dan yang keempat adalah. Jangan menanyakan topik-topik sensitif soal perusahaan itu. Gitu. Perusahaan itu punya kelebihan dan kekurangan. Semua perusahaan. Karyawan-karyawan juga sama. Gitu. Nah kadang-kadang. Ada topik-topik yang nyerempet-nyerempet ke suatu perusahaan. Gitu. Yang ibaratnya tuh bukan di sini. Momenmu untuk tanya. Gitu. Hal-hal yang ya begitu-begitulah ya. Jadi itu jangan ditanyakan. Ini momen untuk tanya itu momen untuk. Biar kamu paham. Dan biar kamu itu menarik. Lalu. Ya paham ya? Nah lalu sekarang masuk. Pertanyaan ini bisa muncul di interview HR atau user. Gitu. Nah pada saat kamu ditanya pertanyaan ini. Kamu boleh memberikan pertanyaan lebih dari satu pertanyaan. Gitu. Nah sumber pertanyaannya bisa dari dua. Bisa yang udah kamu bawa dari rumah. Jadi kamu udah nyiapin pertanyaan dari rumah nih. Karena mungkin cari di website disana-sana-sana. Gak ada. Atau kurang dalam. Ini momen aku ketemu sama HR. Atau ini momen aku ketemu sama user. Kayak gitu. Jadi ada pertanyaan yang bisa kamu siapkan dari rumah. Ada pertanyaan yang muncul saat interview itu. Karena kan interview itu kan rangkaian pertanyaan. Tanya-jawab gitu. Kadang HR jelasin lebih panjang. Kadang user jelasin lebih panjang. Nah dari tanya-jawab tadi. Ini kan pertanyaan ada. Pertanyaan gak? Itu kan ditaruh di belakang. Nah barangkali dari tanya-jawab yang di depan ini muncul pertanyaan. Gitu. Mohon informasinya Pak. Tadi sempat Bapak sampaikan bahwa begini-begini. Itu maksudnya yang begini-begini bagaimana ya Pak? Kayak gitu. Jadi pertanyaan ada yang bisa dari rumah. Ada yang kamu punya ide di tempat. Karena kalau langsung ngomong. Gak ada gitu. Kan aneh. Gitu. Menurutku aneh. Karena kamu ada kesempatan untuk nanya sama perusahaannya langsung. Lewat orang yang ada di dalam gitu. Ya kan? Kelihatan kayak gitu. Atau kadang kelihatan gak menyimak gitu. Masa gak ada ide buat nanya gitu. Yang penting tadi. Jangan yang empat tadi. Kayak gitu. Nah sekarang kita lihat dulu. Kalau misalkan kamu nanyanya sama HR. Berfokuslah untuk nanya hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab secara umum. Pengembangan diri atau proses rekrutmen. Kayak gitu. Baik Bu Dela terima kasih untuk kesempatannya. Misalnya kamu HR ya gitu. Mohon informasinya Bu. Apakah di perusahaan ini ada pelatihan rutin yang diberikan kepada karyawat untuk meningkatkan kompetensinya ya Bu? Tanya aja soal itu. Artinya apa? Kamu harus mikir. Nanya ada pelatihan gak? Ada pelatihan skillmu naik. Skillmu naik. Ada kesempatan untuk tanggung jawab lebih. Tanggung jawabnya lebih. Haknya juga lebih. Gitu. Atau kamu mau nanya gitu. Mohon informasinya Pak atau Bu di perusahaan ini bagaimana terkait dengan jajah karir yang diberikan untuk posisi ini ya Bu ya? Biasanya itu bagaimana gitu. Atau kamu nanya soal apa tim yang sudah ada. Mohon informasinya Bu untuk posisi ini. Nanti kalau saya bergabung di perusahaan ini sudah ada timnya yang mohon informasi gambaran tim yang nanti saya akan bekerja sama di dalamnya gitu. Jadi kamu nanya udah ada atasannya siapa terus timnya ini terdiri dari berapa orang gitu-gitu. Nanya soal itu gitu. Banyak yang nanya kayak mohon informasi terkait dengan budaya perusahaan. Budaya apa gitu. Kurang spesifik ya gitu. Kan aneh nih kalau ngomong budaya nih gitu. Budaya apa nih maksudnya nih? Langsung detail aja gitu. Jadi jangan pertahanan yang gitu aja. Nanya gitu gitu. Mohon gambarannya pun terkait dengan tim yang nanti saya akan berkolaborasi di dalamnya. Misalkan kayak gitu. Boleh soal itu. Terus sambil ditanya pertanyaan kedua. Tadi ya terkait dengan kemungkinan kamu tumbuh. Personal developmentmu itu loh dipikirin gitu kan ya. Terus sama tim yang nanti kamu akan kerja sama di dalamnya. Sama kelanjutan proses rekrutmen. Gitu. Mohon informasi Bu. Yang kedua adalah mohon informasi Bu. Terkait dengan kelanjutan proses rekrutmen. Nanti kalau memang berjalan secara lancar. Kira-kira saya dapat bergabung per tanggal berapa ya Bu. Estimasinya. Kenapa kamu nanya itu? Agar saya dapat bersiap-siap barangkali saya harus pindahan kos ke tempat yang lebih dekat dengan kantor gitu. Saya bisa sambil cari-cari kos dulu. Misalkan kamu dari jauh gitu. Ya cari. Ya gitu kan bisa sambil nalir ya gitu. Itu hubungannya sama HR. Nah. Kalau hubungannya sama user ada pertanyaan atau enggak gitu. Kamu boleh tanya terkait ini. Bahasaku gini. Turunan KPI posisimu gitu. Kamu kalau user itu kan atasanmu. Ya kan. Entah atasan langsung atau enggak. Nah. Kamu ada di suatu posisi. Artinya kan nanti kamu akan report ke beliau. Kayak begitu. Nah. Itu simak betul-betul tuh tanya jawab yang ada. Manfaatin. Misalkan kamu sebelumnya belum pernah ada di posisi itu. Atau ada di posisi itu tapi di industri yang beda gitu. Nah kamu nanya ke beliaunya gitu. Misalkan bahasa simpelnya gini. Pak biasanya saya kalau memasak ayam di perusahaan sebelumnya itu saya goreng sama bakar. Kira-kira di perusahaan ini apakah hanya goreng dan bakar atau ada proses lain. Pak biasanya saya kalau masak ayam itu pakainya panci penggorengan sama ini. Kalau di sini apakah menggunakan itu. Gitu-gitu. Yang teknis-teknisnya. Yang begitu yang kamu bisa ngintip-ngintip ke dalamnya gitu. Dan simak beliau nya. Terkait dengan report-report tertentu misalkan. Kamu ini benar-benar berfokus sama posisi yang kamu lamar. Teknis-teknis di dalamnya. Tugas, tanggung jawab, interaksi, bentuk-bentuk laporan, KPI. KPI kayak gitu. Report-report dan lain-lain kayak begitu. Kalau sama user itu lebih ke arah sana sih. Jadi kelihatan kalau kamu tuh ada gambaran nih begini ya. Jadi ini aku bukan HR ya. Aku user kebetulan gitu. Jadi kalau ada orang nanya kayak gitu. Ini anak tuh bisa sambil bayangin nih berarti nih. Nanti kerjanya bakal gini. Oh berarti ini gini ya pak ya. Gini-gini. Oh nanti ombrol aja santai gitu. Nggak usah tegang ya. Nah itu adalah hal-hal yang boleh ditanyakan. Ingat ya. Jangan cuma satu. Tapi ini. Kurutannya tuh begitu. Logika nggak sih? Jawaban dari pertanyaan tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi boleh. Beda interview HR sama user tuh apa bedanya pak? Ya tadi. Oke aku jelasin dulu. Aku jelasin persamaan dan perbedaan ya. Persamaan interview HR dan user adalah masing-masing momen itu ingin mendapatkan tiga hal. Ingin melakukan tiga hal. Satu mengetahui. Dua melengkapi. Tiga mengkoreksi. HR atau user tuh kesamanya disitu. Interview HR dan user ingin mengetahui. Mengetahui tuh apa? Mengetahui informasi baru. Yang mungkin dari tahap sebelumnya belum diketahui. Di CV belum tertulis. Di psikotest belum terukur. Di interview akhirnya ngomong. Misalkan. Kayak gitu. Jadi barangkala ada informasi-informasi yang tadi. Misalnya nggak ditulis di CV-mu. Nggak ada di lampiran. Tapi ternyata kemampuan itu atau pengalaman itu kita butuhkan. Jadi mengetahui informasi baru. Yang kedua. Melengkapi. Yaitu melengkapi informasi yang udah ada. Barangkali dari CV aku udah tau. Dari psikotest udah tau gitu-gitu ya. Dari interview HR tau. User nanya misalkan. Atau HR nanya. Ada informasi yang ibaratnya kita tuh bisa lengkapi. Jadi lebih luas atau lebih dalam. Kayak begitu. Jadi mengetahui hal baru. Melengkapi informasi yang udah ada. Yang ketiga adalah mengkoreksi. Mengkoreksi ini adalah mengevaluasi kamu. Jadi gini. Tahapan-tahapan rekrutmen ini kan isinya penilaian kita terhadap kamu. Di tahap awal seleksi administrasi. Berdasarkan dokumen ini, Dela tuh cocok untuk posisi ini. Lanjut. Berdasarkan psikotest dan dokumen ini, kamu memang cocok untuk posisi ini. Lanjut. Nah pada saat interview ini, itu ada momen koreksi. Koreksi tuh kayak, ini anak tadinya aku mikir. Oh Dela nih, aku pikir gak bisa gini nih. Ternyata bisa gini ya. Tapi bisa juga sebaliknya. Lah aku pikir dia bisa begini. Ternyata cuma begini. Tiga hal ini kan kita harus mengimpres tadi. Mengetahui hal baru, melengkapi informasi yang ada, dan mengkoreksi setiap penilaian kita terhadap kamu jika diperlukan. Jadi bisa dikoreksi, bisa enggak. Ada yang bisa makin dikuatkan kan ya malahan kayak gitu. Nah ini adalah kesamaan dari dua hal ini. Nah yang perbedaannya adalah, kalau sikut terkait interview dengan HR, lebih banyak kepersonality-nya orang ini. Kepribadian dia, karakter dia, sampai dari kehidupan sebelumnya tuh sekarang ya bentuk jadi orang yang begini loh, penalitinya. Yang kedua, ya tadi ya disininya. Terkait dengan kecerdasan dia, pengetahuan dia, dan apa? Bagaimana dia akan berinteraksi gitu. Di tim ini, sebagai seorang individu, sebagai seorang anggota kelompok, bisa sesuai dengan budaya perusahaan enggak, bisa sesuai dengan ya culture-culture value-value yang ada, kayak gitu. HR akan melihat itu. Jadi berkaitan dengan perilaku. Gimana kalau orang ini dapat tekanan dari sini, harus berurusan sama orang begini, harus berurusan sama klien begini, gitu. Asesnya ke situ. Nanti kalau HR udah yakin, akan diajukan ke user. Nah user, ya karena calon atasanmu, dia akan lebih ngelihatnya kayak gini, paling simple. Ini Dela tuh pengetahuan dan pengalamannya tuh udah sampai mana yang bisa langsung diterapkan di perusahaan ini. Dia kira-kira cocok enggak dengan gaya kepemimpinanku kalau ada di timku? Bisa ngikutin kecepatan kerjaku enggak? Bisa ngikutin ritme yang ada enggak? Ini aku udah punya tim nih, nanti Dela bakal join. Kira-kira Dela bisa berbaur enggak dengan teman-teman ini? Bisa kolaborasi enggak? Kalau diajarin, gampang enggak? Bisa diatur enggak? Paling simpelnya tuh di situ. Jadi enggak cuma masalah pengetahuan dan pengalaman. Makanya di luar sana ada yang bilang, ya tidak cuma pengetahuan dan pengalaman, tapi attitude juga. Attitude ini menurutku lebih ke ini. Kamu harus sadari itu, bahwa kamu pada saat join ke perusahaan tadi, bisa berbaur enggak? Bisa mengikuti kecepatan kerjanya enggak? Gaya komunikasinya enggak? Belajarnya gimana? Dan lain-lain kayak begitu. Nah, itu nanti akan dinilai. Jadi itu menurutku adalah perbedaan dari kedua proses ini. Masih ada pertanyaan lagi enggak? Satu mungkin. Kalau soal gaji, Pak, itu pertanyaan sensitif atau enggak pada saat wawancara? Pada saat wawancara kerja, gaji itu biar disampaikan oleh HR-nya dulu. Enggak mungkin kamu nanti tidak ada kesempatan untuk ditanya itu. Bahkan nanti kalau misalkan lupa ditanya, kamu juga boleh menanyakan itu di belakang. Misalkan, mohon informasinya Pak atau Bu terkait dengan hak dan tanggung jawab. Atau terkait dengan kompensasi dan benefit bagi karyawan yang ada di posisi ini berdasarkan tanggung jawabnya. Menyampaikannya ke arah sana. Kalau memang enggak disebut sama sekali ya. Tapi ibaratnya sangat disarankan yang ngomongin soal gaji biar beliau-beliau dulu. Nanti tinggal kamu pertimbangkan gaji ya. Kan kamu pasti punya estimasi gaji gitu. Mempertimbangkan gaji lewat apa? Ya tadi ya, kebutuhanmu itu berapa? Kamu akan harus punya range gaji buat estimasi sendiri ya. Kehidupanmu itu kamu butuh berapa? Terus riset gaji, UMK, UMP-nya itu berapa? Kayak gitu kan? Terus gaji di pasaran untuk posisi itu berapa? Terus mungkin kamu sudah punya parlamen kerja gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir berapa? Kan kamu di sini sudah ada. Kayak gitu. Jadi, nanti kalau pada saat ditanya, ya jawab. Saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian net per bulan. Misalkan kayak begitu. Tapi ya balik lagi ya. Oboran itu akan sangat bagus kalau yang memulai adalah HR-nya dulu. Kayak gitu. Tapi kalau belum disinggung, kamu boleh menanyakan dengan bahasa bukan mau informasi terkait gaji gitu. Saranku lebih kayak ke benefit yang berkaitan dengan tanggung jawab yang ada. Kayak gitu. Nah sampai di sini, paham ya Adil ya? Oke. 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 Terima kasih.